Dalam menciptakan pembangunan yang dinamis, diperlukan beberapa unsur penunjang, diantaranya organisasi yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, dan tidak akan lepas dari norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Mahasiswa merupakan pemikir yang dapat menghasilkan ide-ide baru yang nantinya dapat merubah sistem-sistem sesuai dengan pandangan hidup yang berlandaskan Pancasila. Sebagai manusia yang aktif, kreatif, dan mempunyai pola pikir yang dapat meningkatkan hakikat dan mertabat manusia dari segala kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Maka dari itu terbentuklah Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Islam Alam. Himpunan Mahasiswa Sipil berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan berlandaskan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah. Himpunan Mahasiswa Sipil merupakan wadah kemahasiswaan, kekeluargaan, kemasyarakatan, sebagai unsur kelengkapan non-struktural istitut. Himpunan Mahasiswa Sipil memiliki visi, yaitu membentuk pribadi mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Islam Alam yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudiluhur, berilmu, bercakap, dan tanggap, serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya. Di samping menjalankan visi tersebut, Himpunan Mahasiswa Sipil memiliki misi, yaitu yang pertama mempersatukan dan menghimpun sesuai asas dan tujuan serta perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi dalam berbagai bidang dengan asas dan tujuan serta peraturan berundang-undangan yang berlaku. Pada tahun ini, Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Islam Alam mempunyai tiga departemen, yaitu Departemen Internal, Departemen External, dan Departemen Ekonomi Kreatif. Departemen Internal membawai tiga divisi, yaitu Divisi Akademik, Divisi Organisasi, Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau yang disingkat PSDM. Yang kedua, Departemen External, Departemen External disini membawai tiga divisi, yaitu Divisi Humas, Divisi Informasi dan Komunikasi, dan Divisi Agama dan Sosial. Yang ketiga, Departemen Ekonomi Kreatif, disini membawai dua divisi, yaitu Divisi Minat Bakat dan Divisi Kebirausahaan. Untuk melengkapi daripada kepengurusan Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Islam Alam, terdapat badan pengurus harian yang terdiri dari Ketua Himpunan, Wakil Ketua Himpunan, Sekretaris, dan Pendahara. Kawan-kawanku, Mahasiswa Baru Jurusan Teknik Sipil Angkatan 2020, pada tahun ini kami berharap dengan bergabungnya kalian di Jurusan Teknik Sipil sebagai penerus yang nantinya akan membawa Jurusan Teknik Sipil lebih baik lagi dan membawa Jurusan Teknik Sipil yang lebih berkemajuan. Kami ucapkan, selamat datang, selamat berproses, selamat bergabung di keluarga besar Jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Alam. Satu Sipil, Jaya Sipil!